Hai jenis simental teman-teman tinggi berapa ini Pak Saridi 165 165an usia kurang lebih 3 tahun perkiraan bobot di atas 901 ton kemungkinan ya Pak ya gitu Oke nanti komen teman-teman prediksi berapa tebak-tebak saja tapi masih prospek ini Pak ya cukup manut manut ya lulut atau manut besok jauhannya temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan teman-teman ketemu lagi di channel Tiffany Smith TV masih di warung sapi sumber lawang stragen Jawa Tengah Indonesia nanti kita ngobrol-ngobrol sama onertnya langsung Pak Saridi es ya teman-teman tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like share komen dan subscribe semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu kalaupun ada yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahuwata'ala Oke langsung saja kita review isi kandangnya warung sapi bersama onernya langsung Pak Saridi es ya Oke selamat sore Pak Saridi gimana kabarnya oke libur ini sudah melibur ini sudah melibur sampai tanggal 6 mas libur sudah mulai sampai tanggal 6 ya Pak Saridi ya tanggal 6 oke oke kita langsung saja review sapi-sapinya Pak Saridi es ya sekarang ada berapa ekor tapi Pak Saridi di sini ada 20 ekor mas 20 ekor korbanan semua ya kebanyakan masih OS pasang OS pasang tapi ada juga yang buat korbanan ada 6 ekor mas oke oke jadi teman-teman nanti kalau butuh sapi korbanan bisa langsung ke warung sapi atau hubungin Pak Saridi es ya Oke kita review satu persatu Pak Saridi es ya masnya yang kecil ini jenis-jenis limosin Olimosin ya sekitar saya dulunya usia-usia 8 bulan 8 bulan dulu dapetnya dari mana ini Mas pasar sumber lawang seragen ya Pak ya raken seragen kalioso sama sumber lawang yang deket sini ya dekat warung sapi usia berapa bulan tadi kalau saya satu masuk usia 8 bulan 8 bulan di sini kita lima bulan ya sekitar 13 bulan satu tahun lebih dikit ini posturnya bagus banget temen-temen 13 bulan ini ganteng jenisnya limosin kakinya besar-besar termasuk besar-besar loh ini limosin kalau kita ngomong jeliburan itu jadi mereka kendur badan itu oh gitu tapi karena memang selainnya percaya jadi perkembangannya lumayan ya kalau sebetulnya lama iya bertahap ya iya betul padat loh ya padat banget ini usia 13 bulan oke yang sebelahnya si mental berapa bulan usianya sudah puas pasang 2 tahun kemungkinan ya kakinya besar-besar banget dapet dari mana ini Pak Sariti dari teman pedagang ganteng ganteng bersih-bersih terus yang sebelahnya yang paling tinggi limosin bertanduk kakinya gede-gede banget oke mantap sekali oh iya mohon maaf temen-temen tak review sekalian ini kemarin Pak Sariti sempet order karpet sapi dari saya ya ini karpet sapinya dari saya semuanya ya Pak Sariti ya sebelumnya terima kasih banyak Pak Sariti luar biasa oke kita lanjut sapi yang berikutnya Malboro poel sepasang juga poel sepasang dapet dari mana ini Pak Sariti dari Wirosari gerobokan temen-temen dulu beli usia berapa ini poel oh gitu ganteng temen-temen tiga ini belum lama oh yang ini ya tiga ini ya simental limosin sama Malboro teman-teman kita memilih postur-postur yang tinggi panjang nanti warna juga mempengaruhi kalau sapi yang mau dibesarkan bobot ini kan bisa sampai 800an iya betul itu juga bisa sampai 800 oke next selanjutnya yang sebelahnya Malboro ini simental kaki-kakinya Mas besar banget ini ini saya beli dulu usia satu tahun satu tahun di sini ya lima bulan lima bulan terus yang ini pegon pegon tapi termasuk kelasnya super ini pegon super uss bokongnya ini kalau mandi cuma pagi aja oh pagi saja oh pagi saja tapi tiap hari di sini mandi tiap hari oke sama ini ada pegon ya posturnya ini yang ganteng ini si pegon ini mah oke bokongnya semok bokongnya semok ini kalau 18 bulan sudah gegernya rata 18 bulan setelah korban kemarin setelah korban kemarin setelah korban kemarin banyak yang keluar ini masuk kemarin maksudnya juga masih kesalahan usia satu tahunan oke ini masuk korbanan nggak ini rencana sepertinya beli belum masih tahni kalau lihat sapinya masih eman oke oke tapi yang buat korbannya masih banyak ya mas ya jadi masih banyak stoknya jadi teman-teman gak suah khawatir kalau mau ke warung sapi nanti bisa milih oke kita lanjut yang jumbunan jumbunan sebelah sana teman-teman ini kandangnya baru ya pak ya baru ini mas baru bagus loh teman-teman konsepnya semi modern ini atapnya galvalum ya pak ya galvalum ganteng nanti tempat pembuangan kotorannya disini teman-teman kalau kandang yang lama yang ini masih banyak di dalam stoknya ini baru nyombor ini yang belum dikasih air ada nutris trifit tongkat emas ampas tahu dan juga ampas singkong oke kita dari yang paling ujung sana mas oke kita lanjut review satu persatu yang paling ujung ini simetal simetal usia ini dah poel satu pasang teman-teman long kersis ya termasuk ini yang gini memang kita milih milian bibitnya memang kita pilih yang panjang ini long kersis kaki-kaki kokoh-kokoh sekali teman-teman ini kita rawat juga sekitar lima bulan lima bulan rata-rata lima bulan oke rata-rata lima ini juga simetal juga simetal iya simetal ini maksudnya bareng satu tanda ini kalau ini usia berapa ini ini malah lebih mudah daripada itu begitu baru 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 yang ini belum coba lihat dari samping oke yang baru yang baru berdiri simetal juga banyak kan simetal ya yang jumbo-jumbo pak ini 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 di sini ini sekitar enam bulan di sini enam bulan saya belinya dulu ini belum boil kalau ini kalau ini sudah kalau ini sudah kisaran bobot ini sudah kalau kita ukur sudah 850an ke atas hmm 850 ini tidak terlalu tinggi tidak terlalu panjang juga tapi semok semok ya bokongnya iya betul ini ganteng juga karena punya seri kakinya juga masih pokok iya ini kaki-kakinya teman-teman coba tak lihat depannya kayak gini ganteng bertanduk ya Pak Saridi ya bertanduk teman-teman oke oke kita lanjut sebelahnya yang ini limosin limosin poel satu pasang poel satu pasang poel satu pasang oke ini cuma teman-teman di rancang di rancang dirawat berapa bulan di kandang ini saya beli dari Kariwoso dulu ya mungkin sudah lima bulan lima bulan di kandang rata-rata masuknya barang hmm lalu kebetulan panennya barang jadi masuk ke penggantinya sudah ambil bersama iya kaki-kaki juga bagus teman-teman kokoh ini kukunya perlu perawatan iya ini kukunya perlu perawatan tapi sudah beras dipotong ya Pak sudah dua kali sudah dua kali dipotong posturnya bagus ini ini beras juga deh di atas ini 800 ada ini 800 kalau tinggi kurang lebih berapa Pak Saritik misalnya 165 165 kalau sapinya kemungkinan 160-an kandang ya kandang ya bokongnya jika bagus oke kita lanjut maskot kandang warung sapi ini yang paling lama yang paling lama ini saya beli dulu H plus 2 H plus 2 kita lihat teman-teman dari bokongnya jenis jenis metal ini cimental teman-teman tinggi berapa ini Pak Saritik 165 165 165 usia kurang lebih saya beli sudah pasang ini mungkin sudah tiga tahun tiga tahun perkiraan bobot kalau TV di atas 900 di atas 900 1 ton kemungkinan ya Pak ya kalau kita sampai tapi kalau teman-teman berat oh gitu oke nanti komen teman-teman prediksi berapa tebak-tebak saja tapi masih prospek ya ini Pak ini pendor mas ini cuman sebenarnya sakanya kurang kalau ini sampai gini harusnya ditikung tambahan ujuan dugul ya Pak cukup manut manut ya kalau bahasa Jawa ini lulut iya lulut atau manut bahasa Jawa ini teman-teman dapet dari mana ini dulu Pak ini dari teman beragam Mas oh teman beragam ini kan dulu hal yang ke-1 tuh sebelumnya rencananya kan mau dipotong ini gimana saya masih lihat ini prospek tak temen-temen tak rawatnya aja daripada dipotong dikitri iya ini dulu masuk ke sini bareng tiga ekor yang dua ekor itu laku korban kemarin kalau ini memang sengaja tak tahan ini korban nanti kalau korban nanti ini keluar keluar oke kalau untuk tahun depan sepertinya sudah endang ya masih kuat tapi perkembangannya sudah endang oke iya mungkin nanti ganti ya Pak ya ganti ya Pak ya ganti ya Pak ya ganti yang jumbunan lagi teman-teman tunjukin ya kaki-kakinya ini kalau jumbunan itu loh Pak yang buat apa deket alat vitalnya kelaminya itu nggak terlalu kendor loh itu termasuk ya kan dibanding yang sana-sana mepet ke atas itu termasuk nggak begitu kendor kalau yang lebih bagus itu kalau ini nepet yang kemaluannya oh yang ininya oh yang ininya kemaluannya oke coba tunjukkan kemaluannya Pak yang lebih bagus oh iya iya betul-betul beda beda itu yang lambrah ya kalau besot jawonnya kulitnya nggak bisa kencang kayak gini kalau ini kencang iya ini gemuk padut gitu iya betul kelaminya ini kencang beda loh teman-teman sama yang sana betul salangan itu selalu kayak kendoros ya ini sabunnya sisep pilih yang kayak gini sebenernya yang bagus yang seperti ini oh gitu oke oke gini-gini kan juga sama iya lanjut semuanya kalau luas kandang ini berapa meter persegi Pak panahnya ini 1500 1500 campur sama kambing ya Pak ya iya sudah termasuk kambing yang korban di depan korban di depan korban di depan pokoknya teman-teman banyak stok kalau tadi kan tak shoting yang bagus-bagus ini kalau untuk korban banyak banget yang kadang sebelah ini teman-teman yang indukan juga ada ya pokoknya komplit disini di warung sapi ini kalau ada yang minat ataupun ada yang cari korbanan ini hubunginya ke nomornya siapa alamatnya mana ini Pak Sariti kalau yang sungguh-sungguh ini lebih lebih menyarankan untuk cek ke kandang aja untuk cek ke kandang ya di lupuan lp26 Ojo Puro Sumpulawang seragin atau depannya di depan posis Sumpulawang kalau di nomor handphone bisa buka warung sapi family nanti keluar disitu ada alamat ada alamat ada alamat tandang ada nomor telepon kita juga kalau yang sergan kita sarankan untuk cek langsung karena kalau lewat foto video kurang marah nomornya berapa Pak Sariti 0857 2865 889 oke oke terima kasih Pak Sariti semoga usahanya lancar selalu diberikan kesehatan selalu oke sekian video kali ini temen-temen semoga bermanfaat dan juga menghibur buat temen-temen semua kita sudah main kita sudah review di warung sapi tempatnya di Sumberlawang seragin Jawa Tengah Indonesia oke sekian video kali ini bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya pilih Taufik Baidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati